Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali di dalam Ibadah Raya Safari Park Mabis VOSI 8 Agustus 2021 Secara online, berkujian nama Tuhan oleh karena kita masih terus boleh dapat beribadah dengan baik Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing Biarlah kita semua terus menjaga kesehatan kita Dan kita boleh terus tetap berfokus kepada Tuhan yang kita jujurkan Yang kita sembah, yang kita cintai Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita secara khusus Mari kita bersama-sama tepung kepala Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa secara berbahaya Memohon kiranya Tuhan mengakuni segala dosa dan kesalahan kita Sehingga ketika kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Tuhan melayangkan ucapan diri kita, pujian kita Bahkan itu firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kita Mari kita bersama-sama diri dengan baik diri kepada kita Firman Tuhan berkata dari saya pasal 25 ayat yang pertama Ya Tuhan, ya Tuhan, engkau lah Allah Aku mau mendidikan engkau Mau menyambungkan syukur bagi nama Sebab dengan kesetiaan yang betul Engkau telah melaksanakan rancangmu yang ajaib yang telah ada Sejak dahulu Puji nama Tuhan Oleh karena Tuhan merancangkan Yang baik bagi kita Sehingga kita boleh dapat terus bersyukur Selalu akan kasih Dalam hidupan kita Mari kita bersama-sama Mereka bersiap lagi Memuji dan memuji dia Sebagai Allah yang sangat kita cinta Biar kita tidak akan merancang Untuk rencana-rencana yang tinggal Untuk masa depan kita Bersyukur selalu Bersyukur selalu Bagi kasihmu Di dalam hidupku Bersyukur selalu Dan tak akan kurangku Atas rencana-rencana yang tinggal Dan masa depanku Sebagai Bapak yang baik Tak akan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik Tak akan pernah kau meninggalkanku Kau akan menari dan bersuka Karnamu Oh Yesusku Dan ku kan hidup airmu Bagaimu selalu Selalu Ku hidup dalammu Dan hidupmu Di dalammu Oh Yesusku Tidupku Kau sangatku cinta Kau sangatku cinta Karena demamu Bersyukur selalu Bersyukur selalu Bagi kasihmu Bagi kasihmu Di dalam hidupku Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu ke masa depan-Mu Sebagai Bapak yang baik, takkan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku Kukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku Dan kukan hidup air-Mu, bagai rusak rindu selalu Ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku Dan kukan hidup air-Mu, bagai rusak rindu selalu Ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku Terima kasih Karena Engkau begitu baik, sebagai Bapak yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melupakanku Kami boleh bersyukur oleh karena Engkau sungguh-sungguh baik, jika sampai saat ini, sampai hari ini, kami boleh berjalan Kami bersama dengan Engkau Saat ini, Juhan, kami hidup Engkau mengurangi kami sekalian Jangan berterimbang di dalam ibarat sahabat-sahabat Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Kuasa-Mu menuntun kami, menolong kami, memimpin kami, menyertai kami Sehingga kami bersama-sama memperasakan kasih dan kebaikan Kehadiran-Mu Membuat kami semakin mencintai Engkau Dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh merasakan kasih-Mu itu Di saat kami Beribadah pada pagi hari ini Terima kasih teman-teman Dari awal sampai pada akhir juga Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai ibadah kami Safari Park Partis Velocity Dalam nama Yesus Kami berdoa Tetapi Berkujian nama Tuhan Bapak-Ibu Saudara yang saya kasihi ke Tuhan Sebuah lagu Kujian syukur kita kepada Tuhan Yang kita boleh belajar bersama-sama Untuk semakin membuka mata kita Melihat wajah Tuhan Kita boleh mengagumi dia Sehingga kita semakin mengenal Mengenal dan mengenal Tuhan Mengenal Mencari kusian syukur kita Ku pada Untuk menjadi Menyembah Tuhan Bila ku buka mataku Dan lihat wajahmu Dan lihat wajahmu Ku bergabku Bila ku lihat hidupku Dan kaya tanganku Ku tersacu Karena semua yang baik dalam hidupku Itulah karyamu Kau beri Semana yang baru Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tuhan Tiada kasih yang melebihmu Ku ada untuk mencari kusian syukur kita Bila ku buka mataku Bila ku buka mataku Dan karyamu Dan karyamu Dan karyamu Semana yang baru Semana yang baru Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Penyembahmu Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Puji nama Tuhan Kita ada untuk menjadi penyembah Tuhan Dan biarlah kita selalu mengenal dia Mencintai dia Karena dia Allah Yang berkarya atas kehidupan kita Hari ini Bapak-Ibu sudah sekalian Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Kepala kita Seorang hidup orang benar Biar ini boleh menjadi kekuatan Bagi kita bersama-sama Supaya kita hidup Sebagai orang benar Yang diteranggung oleh Fiora Tuhan Kita nyanyikan bersama-sama Jangan hidup orang benar Jangan hidup Jangan hidup orang benar Orang benar Diteranggung oleh jahat yang firman Tuhan Jalan hidup orang benar Semakin terang hingga kembang dengarin Apabila dia jatuh Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya Dan kembangkan dia kembali Jalan hidup orang benar Diterangi oleh cahaya Bila Tuhan Jalan hidup orang benar Semakin berat hingga nampak dengari Apabila dia jatuh Tidaklah dibiarkan sampai berletak Sebab tangan Tuhan jua yang menopang Dan membangunkan Dan membangunkan Dan membangunkan Jatuh kembali Puji nama Tuhan Jalan hidup orang benar Kita bersama-sama akan membaca Firman Tuhan Dari 1 Pimunius Pasal 1 Ayat yang ketiga Sampai dengan ayat yang ke sebelas Firman Tuhan berkata dengan dia Jalan hidup orang benar Ketika aku tidak meneruskan Perjalananku ke wilayah Mampu dunia Aku telah mendesak Engkau Supaya kau tinggal di Yesus Dan menasehatkan orang-orang tertentu Agar mereka Jangan mengajarkan Ajaran lain Ataupun sibuk dengan dongeng Dan silsilah Yang dia yang putus-putusnya Yang hanya menghasilkan Persoalan berlangkah Dan bukan tetik hidup keselamatan Yang diberikan Allah dalam iman Tujuan nasihat itu Ialah kasih Yang timbul dari hati yang suci Dari hati orang yang murni Dan dari iman yang kursi kelas Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu Dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat Tanpa mengenuhi perkataan mereka sendiri Dan pokok-pokok yang secara mutlak Mereka kebukakan Kita tahu Bahwa hukum Taurat itu baik Kalau tepat digunakan Yakni dengan keiksapan bahwa hukum Taurat itu Bukanlah bagi orang yang benar Melainkan bagi orang Taurat Dan orang meling Bagi orang fasi Dan orang berdosa Bagi orang dunia lidah yang tak beragama Bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu Bagi pembunuh pada umumnya Bagi orang cabul dan pekuri Bagi penculik Bagi penusnah Bagi orang makan sumpah Dan seterusnya Segala sesuatu yang bertentangan Dengan ajaran sehat Yang berdasarkan Injil Dan Allah yang mulia Dan mahabagia Seperti yang Melah dipercayakan Kepadaku Demikianlah Tuhan Yolah Demikianlah Baca bersama-sama Menjadi dasar Penyakit Tuhan Yang akan kita dengar bersama-sama Dengan satu tema Membangun sikap yang benar Mari kita bersama-sama Mempersiapkan hati kita Untuk mendengarkan Vibang Tuhan Inilah hidupku Tuhan Biarlah seluruh hidup kami Segenap hidup kami Kami boleh Mengenai Karena Allah Kamu boleh menyebabu Kamu boleh mengenai Di dalam hidupku Setiap waktu biarlah kau Menyatakan jalanmu itu Kepadaku melalui hidup kami Inilah hidupku Inilah Rinduku Kepadamu Segenap Hatiku Menyembahmu 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 Seluruh hidupku Memujimu Ku memucapu Ya Allah ku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan jalanku Sudah sekalian Kita akan mengisiakan hati kita Biar kita boleh mengatakan dengan keseluruhan Hati kita Inilah hidupku Inilah hidupku Untuk mendengarkan firmanmu Biarkan kau akan menyatakan jalanmu Dalam hidup kami Sebenarnya hati kami Seluruh hidup kami Biarlah kau menyatakan jalan itu Jalan yang benar Supaya kami memenuhi Apa yang kau pesankan Ketakankan melalui firmanmu Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Inilah hidupku Kepadamu Kepadamu Segenap hatiku Menyembahmu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Memujimu Ku memujamu Ku memujamu Ya Allah ku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya Bagimu Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan Jalanmu Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya Semuanya Bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan Jalanmu Kita berdoa bersama-sama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Biarlah di dalam hidup kami Di setiap waktu Kau nyatakan jalanmu Jalan yang berbaik Melalui Pesan firman hari ini Kiranya kau semakin meneguhkan kami Sebagai pribadi-pribadi Yang bersikap Benar Dalam kehidupan kami Kepadamu Berbicara lah Tuhan Kepada kami Kami Siap mendengar Inilah Tuhan Firman yang Dila kau katakan kepada kami Kami boleh melakukannya Dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Bapak ibu dan saudara Yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersama-sama belajar Firman Tuhan Dari satu imutius Yang sudah kita baca bersama-sama Bagaimana kita Sebagai orang-orang yang percaya Yang ada di Ephesus Sungguh-sungguh Jemaat yang ada di sana Boleh dapat membangun sikap yang benar Termasuk sekarang khusus Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Dalam komunitas-komunitas Dimanapun kita ada Dan kita berada Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini Ketika kita bersama-sama berbicara tentang Membangun sikap yang benar Kita perlu melihat Bahwa bagaimana nilai kehidupan yang benar Dalam kehidupan bermasyarakat Itu seringkali berbeda-beda Menurut kacamata Daripada orang demi orang Ketika kita bersama-sama Mencoba merenungkan Pada masa-masa sekarang ini Pada masa-masa dewasa ini Di dalam kehidupan bermasyarakat Berbudaya dan bersosial Yang senang biasa cepat berubah Dengan penilaian-penilaian kehidupan yang ada Kenapa hal ini bisa terjadi Karena disebabkan oleh Era globalisasi Pada masa sekarang ini Masyarakat-masyarakat akan diragamkan Pada banyak pilihan Tentang nilai-nilai yang buruk Yang bisa dianggapnya itu adalah Baik menurut kacamatanya Atau nilai-nilai yang baik Yang bisa dianggap buruk Menurut kacamata orang tersebut Kita bersama-sama bisa merenungkan Bahwa di dalam pertukaran Dan lebih isam Nilai-nilai suatu masyarakat Akan terjadi secara terbuka Pada masa sekarang ini Sudah tidak ada yang bisa disembunyikan Nilai-nilai yang dianggap baik Di suatu kelompok masyarakat Dukang tidak mungkin akan menjadi luntur Digantikan oleh nilai-nilai baru Yang belum tentu cocok Dengan budaya masyarakat Kita bisa melihat bersama-sama Bagaimana menghormatkan orang Jawa Pada waktu itu terhadap Anak muda terhadap orang tua Begitu menghormati sedemikian rupa Sekarang begitu berubah Di dalam nilai-nilai kehidupan lupa Pada masa sekarang ini Yang terkadang menampak Bahwa itu sesuatu yang biasa Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Nilai bagi seseorang tidak asratis akan tetapi selalu berubah Setiap orang akan menganggap sesuatu itu baik Sesuai dengan pandangannya pada saat itu Itulah sebabnya kita perlu menurutkan bersama-sama Dalam perjalanan bagaimana Membangun sikap yang benar di dalam kehidupan kita Baik itu kepada Tuhan Ataupun kepada sesama kita Di saat kita bersosial Bermasa mata Kita bisa menyadari bagaimana Sikap kekristenan di masa ini Ada banyak sikap-sikap dan kehidupan kekristenan Yang tidak sesuai dengan kehidupan yang benar di mata awal Apakah sikap-sikap orang percaya pada saat ini Kalian bisa berpikir secara benar Bisa berkata secara benar Bisa berlaku secara benar Sudah selingkali jarang ditemukan dalam kehidupan kekristenan Bahkan secara global Orang-orang berpikir benar Berkata benar Berlaku benar Sudah mulai menipis di dalam kehidupan dunia sekarang ini Karena ada banyak nilai-nilai moral yang mutur Dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat Sesuatu yang salah bisa dianggap benar Sesuatu yang benar bisa disalahkan Segala sesuatu bisa berubah Dalam kelopok, dalam kompromisme, dalam nekotisme Menjadi ajak untuk saling membela dalam kehidupan Yang salah dibela menjadi benar Bahkan yang benar bisa dipersalahkan Kita bisa melihat Bagaimana orang yang berdasar yang mencuri bisa bebas Ketika mereka korupsi bisa bebas di luar sana Tetapi ketika ada orang yang hanya mencuri ayam satu Harus masuk penjara Nilai-nilai mulai berubah Bahkan singkat kehidupan kekristenan pada masa sekarang ini Kita bisa melihatnya Ketika kita sudah mulai beribadah secara online Nilai-nilai ibadah kita juga semakin berubah Bisa menjadi baik dan bisa menjadi tidak baik Tergantung daripada apa dan sikap bagaimana kita Memilikinya dan melakukannya dalam kehidupan kita Hal yang bisa menjadi sesuatu yang baik Tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik Tergantung kepada siapa yang memakainya Sudah-sudah Ada sebuah kisah Ketika ada seorang Amerika berkunjung ke sebuah orang anjing di Inggris Dia kehilangan seekor anjing yang sangat terharga Kemudian dia meminta agar dibuatkan pengumuman di orang sore lokal Dengan menawarkan uang seribu monstering bagi siapa saja yang memukan anjingnya Sore tiba Tetapi orang lokal itu tidak terlalu Orang Amerika yang menunggu selama beberapa saat Lalu dia pergi ke kantor Sore kabar itu Tidak seorang yang berada di sana Kecuali penjaga malam Lalu orang Amerika ini bertanya Apakah orang yang tidak berkecuali ini tanyanya Penjaga malam mengatakan Saya meragukannya Tuhan Karena seluruh staf sedang pergi untuk mencari anjing yang hilang itu Saudara sekalian Orang bisa tidak terbit Hanya karena mencari anjing Yang hilang Dengan awal seribu monstering Satu monstering itu hampir sekitar 19.000 sekian atau 20 Sehingga hampir sekitar 20.000 lebih baik tidak bekerja pada hari itu Untuk mencari Seikor anjing yang berharga Saudara yang saya kasih di dalam hidupan Seringkali sikap-sikap yang benar di dalam hidupan kita Bisa tergantikan dengan uang Bisa tergantikan dengan hal apapun Hobi menjadi sikap yang tidak benar dalam hidupan kita Sikap pada pasangan pagi hari itu Saudara sekalian kita perlu belajar bersama-sama Bagaimana kita bisa membangun sikap yang benar secara khusus dalam hidupan kita Di dalam pekerjaan kita Di dalam keluarga kita Di dalam saat kita berkomunitas dalam kehidupan bergereja Apakah kita bersama-sama mampu membangun sikap yang benar? Bagaimana kita bisa membangun sikap yang benar? Ada tiga nasihat Dan disampaikan oleh Rasul Orus kepada Timotius Pada jemaah yang ada di Yesus dan juga kepada saudara dan saya Untuk membangun sikap yang benar Harus berdasarkan kehidupan yang penting di dalam imam Untuk membangun sikap yang benar Harus berdasarkan kehidupan yang penuh dengan kasih Untuk membangun sikap yang benar Harus berdasarkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang sehat Mari kita bersama-sama merenungkan Nasihatnya pertama Jemaah yang ada di Yesus Ketika jemaah itu ingin membangun sikap yang benar Maka harus berdasarkan kehidupan yang penting di dalam imam Kalau saudara dan saya ingin membangun sikap yang benar Ketika kita ingin memiliki sikap berkata benar Berpikir benar dan berperilaku benar Maka kita harus berdasarkan kehidupan kita Untuk bisa menjadi pribadi yang ketik di dalam imam Firman Tuhan hari ini mengatakan bagi kita di dalam ayat 3 dan 4 Dikatakan ada satu kalimat yang mengatakan Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain Tetapi mereka sibuk dengan dongeng dengan sila-silah Yang menghasilkan persoalan belakang Mereka bukan tetap hidup dalam keselamatan yang diberikan alat Allah Jadi ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan hal ini sudah sekalian Dongeng itu menjadi hal yang biasa pada masa jemaah yang ada di Ephesus Pada masa-masa jaman hipotius Begitu Luar biasa budaya-budaya yang didongeng dengan sila-silah Yang didongeng dengan yang tidak akan pernah putusnya Yang akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan Ketika ada orang-orang yang tidak semangat dengan dongeng atau sila-silah yang ada Sehingga di dalam persoalan itu akhirnya menimbulkan sebuah keraguan di dalam imam mereka Firman Tuhan ini menegaskan pada kita bersama-sama Sebagai orang-orang yang percaya terkadang Hal-hal yang kita bicarakan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik Tetapi justru menghasilkan sebuah persoalan-persoalan dalam tempat kita Ketika kita bicara tentang sesuatu yang mungkin itu adalah sebuah fitnahan Omongan-omongan kosong, omongan-omongan yang tidak berguna Dan akhirnya masuk di dalam telinga kita Dan akhirnya masuk di dalam hati kita Akhirnya kita memiliki sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita Terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik itu Sehingga menimbulkan berbagai situasi-situasi yang menghasilkan sebuah persoalan di dalam hidupan berjemahan Itulah sebabnya Timonius secara khusus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Ephesus Supaya Timonius itu menjadi sebuah menjadilah dalam kehidupan Kehidupan yang tertip di dalam imam Bukan hanya sekedar kata-kata yang bisa membawa sebuah persoalan Bukan hanya sekedar sila-sila, sila-sila, dongeng-dongeng ajaran-ajaran yang lain Yang bisa menghasilkan sebuah pertikian di dalam hidupan berjemahan Tetapi mereka harus melihat apakah dirinya itu tetap hidup di dalam keselamatan yang diberikan Allah di dalam kehidupan Kalau kita menyambung sama-sama tegak dan kata-kata kita itu bagikan kepesan kosong Yang dihembuskan angin Yang akhirnya terus-menerus memprovokasi hati kita, hidup kita Sehingga kita tidak bisa membangun sikap yang benar, tidak bisa membangun kata-kata yang benar, tidak bisa membangun pikiran yang benar, tidak bisa membangun perilaku yang benar Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak tertip di dalam hidup kita Hidup yang tidak teraku Hidup yang dikacaukan Yang akhirnya melahirkan perselisihan Yang akhirnya menimbulkan persoalan demi persoalan yang ada Seharusnya dan semestinya Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius kepada jemaat yang ada di Ephesus Memberikan sebuah pandangan bagi kita bersama-sama Dalam sebuah komunitas kerja kita Di Sabari, di Taman Sabari Indonesia Dalam komunitas kita Dimanapun kita bekerja Dimanapun Tuhan menempatkan Di komunitas kegerejaan yang ada Kehidupan kita seharusnya merupakan kehidupan yang tertip di dalam iman kita Kehidupan yang sesuai dengan standar iman Yang seharusnya menghasilkan ketatiban dalam kehidupan bersosial Dan tentunya juga dalam kehidupan Bekerja dan diperakan pekerjaan kita dan keluarga Mari kita bersama-sama menemukan Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang tertip? Atau kehidupan yang dikacaukan Yang menimbulkan Persoalan demi persoalan Jika kita Ada di dalam Pribadi yang seluruh menerus menimbulkan persoalan dalam hidup kita Maka semestinya kita harus mengubah sekat kita Karena membangun Sikap yang benar Ditentukan dari kehidupan yang tertip di dalam iman kita Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Maka iman kita akan menghasilkan Apapun yang digatakan oleh Tuhan Yesus Apapun yang dibikirkan oleh Tuhan Yesus Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Maka kehidupan yang tertip Adalah kehidupan yang seperti apa yang dikatakan Apa yang dilakukan Dan apa yang dibikirkan oleh Yesus Ada dalam hidup saudara dan saya Pertanyaan bagi iman Hidup saudara tertip dalam iman Atau hidup saudara membawa persoalan Dalam kehidupan saudara dan para orang yang ada di sekitar saudara Nasihat yang kedua sudah sekalian Ketika kita bersama-sama merenungkan bagaimana membawa sikap yang benar Dalam kehidupan orang-orang yang percaya Secara khusus di imanius dan jemaat yang ada di Yesus Dan mengingat saudara dan saya Maka Nasihat yang kedua ini adalah Didasarkan pada kehidupan yang perlu dengan kasih Firmat Tuhan ayat 5 sama dengan ayat yang ketujuh Tujuan nasihat itu ialah kasih Kasih bukan hanya sekedar kata-kata Tetapi kasih adalah praktek kehidupan Bukan hanya sekedar saya mengatakan aku mengasihi kau Tetapi ternyata praktek kehidupan saya Saya membenci orang itu Itu sebuah kepohongan Tetapi ketika saya berkata Aku mengasihi kau Maka aku harus membuktikan bahwa aku mengasihi dia Kasih yang tipe dari hati yang suci Hati yang paling dalam Hati yang paling muri Sebagai proklamasi iman di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya Yang harus dikeluarkan Dipraktekkan secara tulus Secara ikhlas Tetapi ada banyak orang yang tidak sampai kepada tujuan itu Yaitu tujuan mengasihi dengan praktek kehidupan yang benar Itu terjadi Sehingga terkadang orang-orang yang sekarang ini Seolah-olah mengerti Memahami tentang hukum Tauran Tentang Alkitab Tapi mereka sendiri tidak bisa Melihat, mengerti tentang Apa yang dikatakan oleh Tauran Apa yang dikatakan oleh Alkitab Sehingga akhirnya Berdapat pada kehidupan yang tidak sesuai dengan Alkitab Sehingga itu terjadi Dan akhirnya tidak ada kasih Dalam hidupnya Pertumbuhan dan perkembangan dengan yang ada di Ephesus Seharusnya terjadi Karena hidupnya ada di dalam kasih Tetapi kita harus menyadari bersama-sama Ada persoalan karena omongan yang menghasilkan Menyebabkan tujuan akan kasih Yang tidak pernah tercapai Dalam hidupan jemaat yang ada di Ephesus Sehingga Prasol harus menyampaikan nasihat Kalau kamu Mau membangun sikap yang benar Maka kamu harus berdasarkan kehidupan kamu Yang dipenuh dengan kasih Dari hati yang suci Hati yang burni Dari proklamasi iman yang terus di kelas Jadi bukan hanya sekedar nalur No action Top Hanya ngomong doa Aku mengasih Tetapi tidak ada praktekasi yang benar Mau memanjat Tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tahu tentang Alkitab Tentang hidupnya Menyimpan dari Alkitab Mari kita merenungkan Firman Tuhan ini Kita bersama-sama belajar Bagaimana kita membangun sikap yang benar Nah silahkan Tuhan Nah silahkan Tuhan Saudara dan saya Harus berdasarkan kehidupan yang penuh dengan kasih Kasih yang dipraktekkan dengan tulus ikhlas Aku mengasih dengan praktekasi itu ada dalam hidup Apakah praktekasi ini ada dalam hidup saudara dan saya Mari kita melihat Mari kita melihat orang-orang yang ada di luar sana Mari kita melihat keluarga kita Sana sekamili kita Mari kita lihat tetangga-tetangga kita sahabat-sahabat kita Apakah kita mengasih mereka ada kuningnya apa Mari praktekan itu dalam hidup Sehingga kita mendasarkan kehidupan kita Dengan pemekas Tuhan yang sudah mengasih saudara dan saya Maka saya dan saudara Harus mengasih orang-orang yang ada di luar sana Hidup di dasarnya Dengan kasih Nasihatnya ketiga saudara Bagaimana membangun sikap yang benar Adalah didasarkan Kepada kehidupan yang sesuai dengan acara yang sehat Apakah ada acara-acara yang tidak sehat? Tentunya ada Kita bisa melihat bersama-sama Ada orang yang mengatakan dosa itu sesuatu yang tumprah Sesuatu yang biasa Sehingga ketika saudara-saudara dosa itu tidak masalah tidak apa-apa Tuhan Allah dan Tuhan Allah yang Tuhan mengakui Maka melakukan dosa itu adalah hal yang wajar Hal yang biasa Ada banyak orang-orang yang mengatakan hal seperti ini Bukan kayaknya adalah ajaran yang tidak sehat Ajaran itu tidak sesuai dengan kebenaran dengan Allah Dosa adalah dosa Sekecil apapun dosa itu baik dosa kecil ataupun dosa besar Tidak ada dosa kecil atau dosa besar Semuanya sama Dosa Berakibat kepada konsekuensi Akan apa yang terjadi dari apa yang kita lakukan dalam dosa Tuhan tidak sungguh dengan dosa Itulah sebabnya dosa sekalian Apa yang terjadi yang di alami yang dimiliki Yang dilakukan oleh Jemaat yang ada oleh Yesus Ini memberikan sebuah nasihat Supaya Jemaatnya Yesus berdasarkan kehidupannya sesuai dengan ajaran yang sehat Karena disana ada orang-orang campur dikatakan Disana ada orang menggulik Penculik LGBT Sekarang sudah biasa LGBT Orang-orang di luar sana Bisa lihat dan berkata Lagi-lagi lagi dengan lagi-lagi Kita bisa melihat ada banyak menculik Ada banyak mendusma Ada orang yang bersumpah tetapi tidak mengerjakan dan melakukannya Bahkan didatangkan disini ada orang-orang yang solali Ada orang-orang pasir Ada orang-orang dunia Ada orang-orang yang selalu tidak beragama Ada pembunuh bapak dan ibunya Banyak hal, banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang sehat Tidak sesuai dengan ajaran fitnah Allah Tidak sesuai dengan izin yang dari Allah Kalau di dalam biayaan yang sebelah sana Itulah sebabnya Ketika ada ajaran-ajaran yang mungkin tidak sesuai Maka kita harus kembali Kepada Alkitab Beb tu Baibat Sholat skriptura Kembali kepada ajaran yang sehat Ajaran yang mendasarkan kepada Alkitab Dan ketika kita bersama-sama Berdasarkan ajaran kita sesuai dengan Alkitab Alkitab akan membukakan mata hati kita Sehingga Alkitab akan mempertobakan Orang-orang yang tidak benar Sehingga ketika kita ingin membangun sikap yang benar Maka sikap yang benar itu harus didasarkan kepada Alkitab Kalau Alkitab mengatakan ya Tidak Tidak Adalah tidak Maka Hidup kita harus sesuai dengan Alkitab Alkitab Apakah hidup saudara dikuasai dengan Alkitab Apakah hidup saudara menjadikan firman Allah Apakah hidup saudara lebih yang sesuai dengan ajaran dan sehat Atau saudara masih melakukan berbagai perkara-perkara Yang sudah Tuhan bukakan melalui 1 Demokius 3 Layan 8 Sedangkan AYPX 11 Sekali-sekali Ada banyak ajaran-ajaran yang menyesalkan Ada banyak orang-orang yang bisa menyesalkan saudara Ada banyak orang-orang yang berkompromi dengan dosa Ada banyak orang-orang yang hidup tidak tertih Ada banyak orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan batinnya sendiri Bahkan ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang yang hebat Seorang yang pintar Seorang yang pandai Seorang yang kata terhadap Alkitab Tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru menjadi seorang yang menjemahkan Alkitab dalam hidupnya Dan menjemahkan hidupnya di sekeliling mereka Dan akhirnya menjemahkan Tuhan dalam hidupnya Marah kita menyadari bersama-sama Firman Tuhan hari Menasihatkan kepada kita semua Bagaimana kita membangun sikap yang benar Dalam hidup kita sehari-hari Siapapun saudara Siapapun kita Hiduplah penting Dalam iman Jangan menimbulkan persoalan demi persoalan Berjadi Dalam hidupan sesama Hiduplah penuh dengan kasih Kasih yang dipraktikkan Melalui hati murah yang baru dalam Menjelipungi Kasih Tuhan dalam hidup saudara Kasih saudara kepada sesama-saudara Dan hidupnya sesuai dengan acara Indonesia Kembali Melihat Kebenaran Firman Tuhan Menjadi dasar kehidupan Membangun sikap yang benar Didasarkan kepada Firman Tuhan Kalau Firman Tuhan mengatakan Jangan lakukan itu Jangan Kalau Firman Tuhan mengatakan Jangan lakukan itu Lakukan itu Hidupnya Sesuai dengan acara Indonesia Kiranya Tuhan mengatakan kita semua Mari kita bersama-sama Mengambil sikap Untuk membangun sikap yang benar Dengan menyerahkan hidup kita Biarkan Tuhan ubah hidup kita Menyerahkan awal langsung kita Menyerahkan tubuh orang jua kita Supaya kita akan hidup Bagi Yesus Kalau kita ingin hidup oleh Yesus Maka hidup langsung dalam iman Penukasi acara Indonesia Maka kita akan bisa Membangun Sikap yang benar Dalam hidup kita Di tengah-tengah keluarga kita Di tengah-tengah komunitas kita Di tengah-tengah pekerjaan kita Di tengah-tengah pendidikan kita Di tengah-tengah Kita semua Akan menjadi pribadi-pribadi Untuk berdara Berpikir dan melakukan hal yang benar Pustahakan para Tuhan Yang berhenti menjaga Yang kita bersama-sama 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 Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oleh karena COVID-19 Tuhan yang akan memulihkan kondisi dan keadaan mereka Kami serahkan Sekarangnya Tuhan berubah-ubah hidup Seluruh cepat Biarlah kiranya Engkau Jangan melopak mereka Terima kasih Bapak Pada akhirnya kami terangkan ketika kami Memberikan persubahan kami Memberikan perseluruhan kami Baik itu melalui transfer Atau melalui Mbak Maria Atau melalui kotak yang ada Biarlah Tuhan yang akan melopak dan menolong Supaya Engkau menerima dengannya Memberikan kami Dengan berkat-berkat yang berkelimpah Dan ketika kami bersama-sama Mengakhir dan pulang dari tempat ini Mohon berkata untuk curah atas kami Dan sekalanya Allah Bapak Anugerah Tuhan Yesus Kristus Menyata ke Kudus Akan menjadi berkat yang menindahi Bapak Sejadilan aktivitas saudara sepanjang hari ini Bahkan sepanjang hari ini Saudara harus diberkati oleh Tuhan Dan saudara harus pulih Untuk menjadi berkat Dimanapun saudara terhadap Dan sekarang sampai selamat hari ini Biarlah Tuhan Langsung menuntuk kehidupan saudara sepanjang hari ini Tuhan menuntuk kehidupan saudara sepanjang hari ini Tangannya meleduk telat ini Atiku bersalah penuh Tuhan menuntun hidupku Amin Sudah sekali ya Ibadah kita telah selesai Tapi biar akhirnya kita semua terus menjaga protokol kesehatan dengan baik Salam sehat Terus semangat-semangat-semangat menjalani kehidupan kita semua di hari ini Tuhan memberkati saudara-saudara Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya